Intro Halo teman-teman, Maju Maju TV ini Yo Koso Balik lagi sama saya, Jessica Sekarang saya dari suatu pulau Onigashima Pulau ini itu ada hubungannya sama Momotaro Momotaro itu Seorang anak kecil tadinya Itu lahir atau keluar Dari buah persik, buah Momo Jadi disebutnya Momotaro Nah, si Momotaro ini Bersama teman-temannya itu Yaitu buru, monyet, dan anjing Datang ke pulau ini Untuk mengalahkan Oni Dan inilah tempat Si Oni itu diam Makanya disebutnya Onigashima Pulaunya kayak gimana sih Saya juga pertama kali kesini Kita coba lihat langsung aja yuk Onigashima atau yang memiliki nama asli Megijima Berada di kepularan Seto Di sebelah utara kota Takamatsu Perfektur Kagawa Untuk mencapai pulau ini Teman-teman bisa menggunakan kapal feri Dari pelabuhan Takamatsu Kali jalan Yaitu 370 yen Sekarang Kita akan menuju salah satu spot terkenal di pulau ini Yaitu Gua Setan Untuk mencapai gua ini Teman-teman bisa menggunakan bus Dengan biaya 800 yen pulang pergi Ataupun berjalan kaki Sampai menikmati pemandangannya Teman-teman boleh lihat gambar disini ya Ini momo karonya tuh masih kecil Jadi dia tuh kesini Waza-waza kesini Untuk mengalahkan si Oninya Jadi perang disini Cuman ternyata banyak juga ornament ya Kalau gemetung lucu Ini lucu banget Kalau saya mikirnya lagi meeting Mikir Ngapain Kalau tiba-tiba mawotara dateng gitu ya Sekali lagi kaya gitu des Jadi teman-teman ini katanya Tempat air buat si Oninya itu Dapet kekuatan Kayak gitu Jadi kalian coba Buku dong Oh 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 Sekarang mulai mesta Sekarang Nantok kak Oke teman-teman Saya lagi ada di tempat apa ini Tempat Penghukuman gitu ya Jadi kalau ada yang manusia yang dateng sini Atau gimana di penjaranya disini Yang belakang hukuman Oke teman-teman ini udah di Perhujung akhir buahnya Disini bisa dilihat patungnya Kayak teman-teman ya Nakayoku Gimana gitu Syukur banget awalnya ribut Tapi terakhirnya Jadi baikan Teman-teman juga Kalau ribut Pokoknya Ujung-ujungnya harus jadi baikan lagi Oke Teman-teman Oke teman-teman ya, tadi udah jalan-jalan juga puter-puter naik ke gunung, masuk ke gua tempat rumahnya Oni gitu ya, rame banget, saya juga pertama kali kesini, terus kalau teman-teman kesini jangan lupa pakai sepatu yang nyaman karena bakal banyak jalan, terus disini cuaca terang banget, panas banget, tapi tadi pas masuk ke guanya cukup adem ya teman-teman ya, jadi enak banget, oh susumi banget, rekomendasi banget buat teman-teman kalau udah bosan ya jalan ke kota lagi gitu ya, semoga teman-teman punya kesempatan datang kesini buat merasakan sendiri aventure-nya seperti apa, jangan lupa like, subscribe, dan follow terus channel ini buat tau tempat-tempat anti-mesin selanjutnya. Terima kasih.